Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ibn abdillah wa alihi wa sahaba amma ba'du Mahfaz viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa amalan yang disunahkan bagi orang yang berkurban Untuk melakukannya baik sebelum berkurban ataupun saat ia berkurban Nah ini ada dua poin, sebelum berkurban dan saat dia berkurban Dua poin ini kita rangkum dari dua kitab besar Yaitu pertama dari kitab Majmuk Karangan Syekh Nawawi Atau Karangan Syekh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Dan dari kitab Alfikul Islami wa Adilatu Karangan Syekh wa Ba'azuhaili Poin yang pertama adalah sunnah bagi yang berkurban sebelum berkurban Ada empat poin yang kami rangkum, tentu empat poin ini tidak lepas daripada perbedaan pendapat ulama Yang pertama adalah tidak memotong rambut, yang kedua tidak memotong kuku Dua ketentuan ini adalah kesunahan yang dianjurkan di dalam madhab syafi'iyah, malikiyah dan sebagian daripada Hanabilah Kemudian yang ketiga adalah mengalungkan hewan kurban Sebagai tanda kalau ini adalah hewan kurban Dan yang keempat adalah mengikatnya beberapa hari sebelum kurban Supaya orang-orang tahu kalau ini adalah hewan kurban Nah dua poin yang terakhir ini atau dua hal yang disunahkan sebelum berkurban Ini adalah ketentuan madhab Hanafiyah Dalilnya apa? Dua poin yang pertama yang menjadi ketentuan syafi'iyah, malikiyah dan sebagian daripada Hanabilah Adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwaikan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah Dimana Rasulullah SAW bersabda Iza ra'aitum hilala dhul hijjah Kalau kalian melihat hilal dhul hijjah Wa'arada hadukum ayu dhahya Dan sebagian daripada kalian ingin berkurban Falyum sik ansha'rihi wa alfarihi Tidaklah ia menahan diri dari rambutnya dan kukunya Ya, riwayat Imam Muslim dari Ummi Salamah Ini dalil daripada dua poin yang pertama tadi Dimana syafi'iyah, malikiyah, sebagian Hanabilah Mensunahkan untuk tidak memotong rambut Dan tidak memotong kuku Ada pun dasar hukum dua poin yang terakhir Yaitu mengalungkan dan mengikat kurban Sebelum hari kurban Ayat Allah dalam surah Al-Hajj ayat 22 Dimana Allah SWT berfirman Siapa yang mengagungkan syi'ar syi'arnya Allah Maka tidak lain itu adalah bagian daripada ketakwaan hati Nah, mengalungkan hewan kurban Mengikatnya di beberapa hari sebelum hari kurban Ini bagian daripada menta'lim syi'arnya Allah SWT Empat poin tadi Jumhur ulama tidak memwajibkannya Karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasannya Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Apa yang disampaikan oleh Apa yang disitimbatkan oleh Ma'amah Nafiyah dari ayatnya Allah Tidak wajib adalah Berdasarkan riwayat Syedah Aisyah Dari Imam Nasai Kami pinggir Kami pilih riwayatnya Imam Nasai Karena riwayat yang lain juga banyak Membukhari ada Tapi ada beberapa lafad yang simpel Dimana Syedah Aisyah berkata Kuntu uftilu qala idahadhi Rasulullah SAW Saya dulu memintal Apa ikatan atau segala macam tanda Daripada kurban-kurbannya Rasulullah SAW Kemudian Nabi SAW mengalungkannya Tanda-tanda tadi kepada hewan kurban Kemudian membawanya Menggiringnya bersama ayahku Yaitu Syedina Abu Bakar Dan Nabi kita Muhammad SAW Tidak meninggalkan sesuatu Yang dimana Allah SWT menghalalkannya Artinya Nabi tidak ada melarang sesuatu Dan tidak juga memerintahkan sesuatu Dari apa yang tadi sudah disebutkan Makanya berdasarkan dalil ini Para jumlah ulama mengatakan Empat ketentuan tadi Hukumnya adalah sunnah Tidak wajib Seperti tidak memotong rambut Tidak memotong kuku Beberapa hari sebelum Dari awal bulan Zul Hijjah Sampai hari berkurban Tidak menjadi wajib Begitu juga mengalungkan dan segala macamnya Karena Syedah Aisyah menyatakan Tidak ada yang diwajibkan Rasulullah SAW Nah sebagai catatan Tadi saya sebut adalah Sebagian daripada Hanabilah Lalu bagaimana Sebagian lagi daripada Hanabilah Sebagian daripada Hanabilah Mengharamkan pemotongan rambut Berdasarkan tadi Riwayatnya Imam Muslim dari Umi Salamah Dalilnya Jadi sebagian Mengharamkan Mengharamkan Memotong rambut Dan sebagian mengharamkan Memotong kuku Hanafiya Imad Afanaf Hanafiya Mengatakan Ini sebagai catatan Tidak memakruhkan Mencukur rambut Jadi Kalau tadi saya hanya menyebutkan Syafi'iyah Malikiyah Dan sebagian Hanabilah Yang terkait dengan sunnah Untuk tidak mencukur rambut Dan tidak mengotong kuku Mata Hanafiya Tidak memakruhkan Kalau ada orang yang Mencukur rambut Atau memotong kuku Bagi yang mau berkurban Ketika Sebelum hari kurban Kenapa? Karena Dalam Mata Hanafiya Hal itu tidak ditemukan Ya Petunjuk Rasulullah S.A.W Dan Menyatakan itu adalah Sebuah anjuran saja Tetapi Anjuran tadi Tidak menjadikan sebab Kemakruhan Baiklah Mata Fibos Ini adalah poin pertama Daripada Amalan yang disunahkan Kepada Setiap orang yang ingin berkurban Maka sebelum berkurban Dari awal Zulhijjah Sampai nanti dia berkurban Empat hal tadi dilakukan Dua hal yang menjadi ketentuan Madhab Syafi'iyah Malikiyah Dan sebagian Hanabilah Yaitu tidak memotong rambut Dan tidak memotong kuku Dua hal yang ditentukan Oleh Madhab Hanafi'iyah Yaitu mengalungkan kurban Dan juga Apa namanya Mengikatnya Sebelum beberapa hari Pelaksanaan kurban Selainnya Sebagian dari Hanabilah Mewajibkan Untuk tidak memotong rambut Dan tidak memotong kuku Demikian mudah-mudahan Jadi pelajar bagi kita semua Kita akan masuk nanti Pada poin yang berikutnya Yaitu itu Amalan sunnah Nanti ketika Saat berkurban Terima kasih Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah lahir cahaya Peneran jiwa Penusia mulia Penyujuk jiwa Burung-burung bernyanyi Penyujuk jiwa Penyujuk jiwa